Pasti food lover tau nih penjual puding karamel di pasar Santa Nah, malam ini benuh beruntung bisa private dinner di rumahnya Bertempat di Jalan Ciomas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Eits, tapi gak mudah food lover untuk bisa private dinner di senior private milik Om Solihin Gak bisa langsung dateng Food lover wajib reservasi jauh-jauh hari Karena antrian bookingnya selalu full Kalau food lover mau sensasi unik dinner ala western food, ya disini tempatnya Meski hanya makan di teras rumah, namun terasa nyaman karena keramahan Om Solihin dan kita juga bisa berinteraksi Tak hanya masak, pria parubaya yang lama bekerja di Amerika ini akan menghibur kita dengan candaannya Tapi sayang nih food lover, semua yang datang kesini itu pasang-pasangan Nah, ini benuh, hehehe, nasib, nasib Welcome Drink membuka dinner benuh kali ini Lanjut, cream soup and garlic bread Rasa gurih cheese di soup ini dominan Pas banget dipadukan dengan potongan roti keringnya Nah, ini dia yang paling seru Rip eye stick dengan daging ausi Disini benuh pesan yang medium rare Ini gak kaleng-kaleng food lover Berbekal pengalamannya makan stick di negeri Paman Sam selama bertahun-tahun Masakan stick om Solihin ini la to the ziz La ziz Iya Food lover ini salah satu yang udah jadi Eh, yang kedua deng, tadi sih masnya udah jadi duluan Benuh nyobain Rip eye from Australia Astrali, mantap Medium rare ya, kita cobain ya Ini food lover, mau ngeliat ininya Level ke merahannya asik Ini dia food lover Kita langsung cobain ya Pilihan medium rare ini memang luar biasa Berlaporkan apa? Seperti om Solihin bilang Jadi kita masih berasain juicy-nya Terus ini karena dimarinasi lebih kurang satu jam Menggunakan beberapa item bumbu Selanjutnya black pepper Dan katanya juga pake mustard Jadi memang rasanya agak asik banget Gurih, nyondong ke gurih Dan ini ya memang karena levelnya Level Rip eye dari Aussie Ini la to the ziz La ziz Oke, kita tambahin ini ya food lover Pendamping-pendampingnya Potato wedges Kesar salad Dengan permission cheese Dan brokoli disajikan menjadi pendamping stick Potato wedges Terus ada brokoli Kita lanjut ya food lover Food lover Food lover ini brokolinya memang kayaknya di freezer dulu ya Dingin banget Cakep banget Tapi memang apa ya Kalau bunda bilang ini pasangan yang pas banget Dengan Rip eye dengan medium rare Luar biasa Jadi Dinner Dengan harga yang Kalau bunda bilang sih masih Aman di kantong ya Tapi rasanya gak kaleng-kaleng La to the ziz La ziz Tom Ini magicnya apa kok enak banget Wah Itu dia Ini apa sih om yang putih ini apa sebenarnya Oh Mayonnaise Mayonnaise apa lagi kok Laganya enak banget ini Pramese long cheese Pramese long cheese Pantes nih Luar biasa banget ya Padahal cuma ini doang Tapi Belum selesai food lover Gak berhenti sampai disitu food lover Om Solihin mengeluarkan menu viral yang selalu dinanti banyak orang di pasar santa Karamel puding Bukan sekedar makan Di sini menu juga dapat insight positif dari pria yang berusia 75 tahun ini Tentang semangat untuk terus produktif dan mengerjakan semuanya dengan rasa cinta Ya om ini pesan-pesan buat anak muda Saya pernah ditanya gini ini ketiga kalinya Tapi pertama kali saya ditanya begini Om ada sembilan orang Kebetulan mudanya ada perempuan yang laki Terus pesan buat kita tuh gimana supaya Akhirnya saya dengan tiga no Three no Three no Okay Itu adalah No worry No compare Sama no give up Nah oke food lover ingat itu ya Three no Jadi no worry Tidak usah khawatir dengan apapun Karena tidak ada yang lebih mengawatir Daripada kekhawatiran itu sendiri Okay Next is no compare Jangan bandingin Ya ada Mungi lagunya Farel Jadi jangan bandingin Juga jangan minta bandingin dari orang Untuk apa buat maksimum Yang penting Jangan mengatakan Bahwa masakannya enak Tapi harus Orang lain bilang enak Nah Terakhir No give up Itu adalah Jangan menyerah Itu kayak ada lagunya Om Jangan menyerah Jadi no give up itu Kalau you sedang berusaha Mau bikin apa Jangan tiba-tiba Gue agin Gue capek-capek gini Gak usah Terus sulat sampai Itu no give up namanya Jadi no worry No compare Sama no give up Food lover udah denger Kayaknya kita harus Semangat terus ini Kelasnya Om Yang umurnya sudah tidak muda lagi Asik Sampai sekarang masih Aktivitasnya luar biasa Apalagi kita Masa kita nyerah Mau sampai kapan Om Nah ini Ini pertanyaan yang agak menyinggung Perasaan saya Gak apa-apa Tapi saya senang Kalau orang kan Misalnya 30-40 berhenti 40-45 berhenti 50-55 berhenti Nah kalau mulai dari 75 Mau berhentinya bagaimana Anytime Ampun Om As God will Aku kan nanya Om Jadi sebenarnya Banyak pertanyaan itu Saya tersinggung Tetapi senang gitu Karena kan Tersinggung Udah bau tanah Masih mau Sibuk Yang itu dong Om Sama aja Pertanyaan-sama Enggak apa-apa Aku gak tersinggung Enggak marah Kayak kelapa aja Om Yang pentil juga jatuh Terakhir Hot americano Dengan robusta bean Sempurna menutup Dinner benuh malam ini Waduh Cakep ya Iya salam Bisa gak tidur semalam kan Ini food lover Kalau ngopi Benuh gak bisa tidur Oke food lover Intinya mencintai profesi itu Umurnya bisa sampai kapanpun Kayak si Om aja Contohnya 75 75 tahun masih mencintai profesinya Terus Ya jangan kita yang muda Yang muda-muda Jangan berpangku tangan Aku pikir Seperti saat pesan Om tadi Ada tiga tadi No tiga No worry No compare Dan no give up Jadi memang Kita gak boleh menyerah Gak boleh membanding-bandingkan Dengan orang Rezeki udah diatur Sama yang kuasa Terus Jangan khawatir Kerjanya jangan sampai maksimal Kata si Om Itu yang penting Itu pesan penting banget Buat malam ini Yang dikasih sama si Om Oke Kita akan keliling lagi Mencari kuliner-kuliner yang luar biasa Dan Tetap di Cerita Rasa Oke food lover Selesai sudah Benu mencoba Kuliner-kuliner Dari para orang tua Yang masih semangat Bekerja dengan cinta Ikuti terus Benu Untuk referensi kuliner Lezis Lainnya Setiap Sabtu Jam 10.30 Waktu Indonesia Barat Hanya di Cerita Rasa Kompas TV Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba